Halo selamat pagi MotoVlog Padang Bagaimana kabar kalian? Semoga Di hari ini kalian Mendapatkan kesehatan Dan tetap bertahan Di Masa pandemi ini Masa yang tidak menentu Yang tidak tahu pasti Kapan selesainya Namun kita tetap berdoa Semoga Covid-19 ini Hilanglah edaknya Oke Di pagi yang Mendung ini Kota Padang Kelihatan sudah mulai rame Kita berada di kawasan Lubu Alintah Yaitu sebuah kelurahan Di Kota Padang Dimana berdekatan Dengan kampus IAIN Atau UIN Sumatera Barat Tadi ini adalah Pasar Tumpah Pasar Kaget Yang dahulunya bukan pasar Cuman Kumpulan pedagang aja Satu pakai gerobak Lampan laun Akhirnya menjadi sebuah pasar Karena sebuah kebutuhan Masyarakat Sekitar ini Nah jadi sekarang Sudah pergi Pasar aja dibuat Oke Ada pun tema Kita kali ini Setelah Konten kemarin Tentang ide Pengembangan Pengembangan ide Maaf Pertanyaan Sekarang kita akan lanjut Terus Seminggu ini Akan belajar Meskala YouTube Algoritma YouTube Nah untuk Kesempatan kali ini Kita akan mencoba Bagaimana Timing atau jam Yang tepat Untuk kalian upload Konten kalian Bagaimana aku seruannya Simak video ini Jangan kembangnya Sampai jumpa Astaga Ini dah ambil jalan Ya Inilah jadi seorang Motovlog Pureziko Temu tantangan Mungkin bagi kalian Yang sudah memulai Motovlog Mungkin merasakan juga Apa yang gak rasakan tadi Di saat kita fokus Dengan materi Kita juga fokus Pada jalan Jadi buat cobat-sobat Motovlog lainnya Tetap hati Tetap Safety Sampai jumpa Kepaluti Karena Bahaya di depan Tidak ada yang menduga Setelah kembali Masalah topik kita Timing yang cepat Untuk mengupload Konten creator kita Nah apa Video kita Setiap orang itu Berbeda-beda Setiap channel itu Berbeda-beda Kapan kita harus Mengupload Channel Apa kita Video kita Ya terkadang Ada yang Ada riset Atau data Yang menyebutkan Bahwa Uploadnya Youtube itu Adalah jam 2 Atau Sampai jam Nanti jam 10 Atau Sembilangan Adi Nah sebenarnya Gimana ya Menurut saya Itu Youtube sendiri Sudah menilikan Data-data Atau Perhitungan Perhitungan Buat kalian Tendiri Maksudnya Maksudnya Gini Channel kalian Akan ditonton Oleh subscriber Kalian Di jam-jam tertentu Nah Kapan subscriber Kalian on Kalian bisa Tahu gak Gitu Nah tapi Sebenarnya Bilanya Itu Menujar jam Kayang Buat para subscriber Kalian Yang memang Solid Yang memang Setia Menonton video Kalian Sampai full Terkadang Ya Bonusnya 10-12 hari Yang nonton Sampai full Nah bagaimana Caranya Gitu Kapan Subscriber Kalian Menonton Atas An Dia Mulai An Buka Aplikasi Youtube Untuk Mencari Informasi Informasi Lain Termasuk Menonton Konten Kalian Nah Caranya Dukit Gampang Yang pertama Oke Kita mulai Oke Cerita Sama-sama 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 Kita Menggunakan Android Nah Di Android Sampai Itu Buka Google Chrome Nah Buka www Youtube Dotcom Jangan M Youtube Youtube Dotcom Sebelum Sebelum Kalian Buka Itu Kalian Memastikan Dulu Tampilan Kalian Alam Mangga Kalian Itu Ada Di Posisinya Desktop Seperti Seperti ini Nah Setelah Di Desktop Balik Lagi Buat www Youtube Dotcom Nah Tampilannya Apa Seperti Ini Nah Apatulah Tampilannya Sudah Seperti Ini Kalian Ambil Di Centang Sebelah Kanan Di Kanan Atas Yaitunya Youtube Studio Nah Disana Akan Duluat Ada Macam Tampilannya Sama Seperti Kalian Membuka Di PC Nah Mungkin Kalian Di PC Juga Bisa Melihat Nantinya Gimana Langkahnya Sama Nah Ambil Langkah Langkah Seperti Ini Kalian Ambil Analisa Nah Lanjut Ini Nah Lanjut Terus Seperti Ini Nah Kalian Siklik Aja Seperti Ini Nah Nanti Akan Kalian Dibawa Oleh Dibawa Ke Halaman Tampilan Seperti Ini Nah Disini Untuk Halaman Saya Sendiri Bisa Kalian Lihat Bahwa Di Biru Yang Kaling Tebal Itu Di Halaman Saya Penonton Saya Yang On Langsung Melihat Channel Saya Itu Di Sekitar Jam Sembilan Dan Di Sekitar Jam Dua Ini Kalian Bisa Lihat Ini Ada Jam Nah Kalian Harus Men Soga Dengan Channel Channel Kalian Sendiri Bisa Kalian Coba Nah Kalian Coba Ya Itu Seperti Itu Nah Jadi Efektif Nah Ini Bukan Saya Menyuruh Untuk Apa Untuk Gimana Ya Nggak Nggak Sesuai Yang Kebiasaan Kalian Sebelumnya Tapi Saya Sebaiknya Di Jam Jam Inilah Kalian Upload Video Dan Ini Sangat Lengkap Sekali Ada Harinya Juga Dari Minggu Sampai Ke Satu Lagi Nah Mungkin Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Para Youtuber Pemula Yang Mengejar Jam Kayak Ata Mengejar Subscribe Nah Karena Kita Harus Juga Menceritumkan Kapan Subscriber Kita On Sehingga Subscriber Kita Tidak Kehilangan Content Konten Kita Karena Ditini Oleh Channel Channel Yang Disubscriber Nah Jadi Kalau Kalian Bukanya Di Sekitar Jam Subcribe Dan Jam Sembilan Bukanya Nah Kalian Jauh Likit Atau Sengah Delapan Eh Sengah Sepuluh Boleh Atau Di Jam Tujuh Mulai Kalian Buka Di Cam Tujuh Kalian Upload Jadi Tidak Terlalu Jauh Menonton Kalian Untuk Menonton Channel Kalian Nah Begitulah Sedikit Ilmu Dari Saya Kalau Kalian Bermanfaat Silahkan Bantu Saya Atau Share Duga Secara Ini Ke Teman Teman Yang Lain Atau Kalau Kalian Rasa Ini Tidak Bermanfaat Tolong Atakan Saja Karena Kita Sama Sama Belajar Oke Sampai Disini Dulu Pelajaran Atau Penambahan Ilmu Tentang Youtube Kita Di hari Ini Kalau Ada Salah Saya Maaf See you Next Video See you Terima